Musik Wakil Wali Kota Jakarta Timur, Anwar, membuka pelaksanaan musrenbang tingkat kelurahan tahun 2018 di Aula Kantor Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara. Musik Musrenbang tingkat kelurahan Cipinang Muara ini merupakan rangkaian dari Rembuk RW dan Pahal Musrenbang Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Timur. Tercatat sebanyak 201 usulan kegiatan dari 16 RW di mana hasil dari survei petugas teknis Pramusrenbang di Kelurahan Cipinang Muara anggarannya mencapai 71 miliar. Wakil Wali Kota mengatakan pada Musrenbang di Kelurahan Cipinang Muara ini dirinya sedikit menyesalkan bahwa dari 201 usulan warga hanya satu usulan non-fisik berupa pelatihan damka. Sementara tanpa diusulkan pelatihan dari damkar itu akan tetap diberikan setiap tahunnya. Menurutnya, warga harusnya mengusulkan kegiatan non-fisik berupa pemberdayaan masyarakat dengan kegiatan pelatihan yang dapat membuat mereka mempunyai keahlian agar mereka bisa membuka usaha sehingga para warga bisa menambah penghasilan untuk keluarganya. 201 kegiatan dengan jumlah anggaran 71 miliar hanya saya sarankan Bina Marga kalau kegiatan itu dibuat 100 meter sebaiknya di eksekusi di 2015 dianggarkan karena kan kecil sekali kalau lalu banyak itemnya nanti mempunyai yang lain yang lebih penting lagi gitu yang kedua, saya juga sangat heran kenapa semuanya fisik ada 200 kegiatan, satu non-fisik non-fisiknya damkar damkar pun tanpa diusulkan pasti ada kegiatan setiap tahun pelatihan damkar harapan saya karena 25 pelatihan kenapa warga itu tidak meminta pelatihan yang lain untuk pemberdayaan masyarakat supaya masyarakat memiliki pengetahuan untuk menambahkan income mereka gitu saya kira ada yang sudah memahami 44 kegiatan non-fisik ada yang satu kegiatan non-fisik ada yang lima kegiatan tergantung variasi masing-masing karena saya sampaikan di forum-forum setiap wilayah karstik beda-beda ya kan? warganya beda, levelnya beda jadi kita harus menyesuaikan keinginan warga tentunya keinginan warga juga harus kita lihat sebagai lurah, sebagai camat lihat iya atau tidak seperti ini gitu supaya mereka harus lebih mengerti, lebih tahu jangan sampai nanti warganya baru berjalan kok saya nggak ada pelatihan pelurah di sini padahal yang ngusulin RWRT-nya tidak ada pelatihan-pelatihan pemberdayaan itu usulan warga antusias yaitu cuma visi kebetulan sebagian pelurahan Cipinang Warah itu terdiri 16 RW, 176 RT dengan luas 289 hektare jadi karena beraneka macam warganya kebetulan kita dari 16 RW 4 komplek yaitu Cipinang Indah komplek diskum, komplek PWI dan komplek Cipinang Elo yang tidak mengusulkan RW 12 komplek diskum karena komplek sudah tertata kebetulan jalan sudah bagus dan tinggal penopinan pohon sudah dilaksanakan oleh pertamanan dan pemakaman sehingga tahun 2018 ini komplek diskum tidak mengusulkan makanya usulan yang ada di Kepuluan Cipinang Marah 201 yang mengusulkan pelatihan 1 yaitu RW 16 tentang bencana musrembang ini memang kegiatan rutin tiap tahun untuk bisa mengakobondir aspirasi masyarakat kita apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan kita sebagai pengurus RW, tingkat lingkungan agar bisa senantiasa mengeselesaikan musrembang ini termasuk infrastruktur, taman, kebersihan, alat kebersihan, segala macam dan semuanya menyangkut masalah lingkungan ya harapan saya dengan musrembang tahun 2018 ini mudah-mudahan apa yang menjadi aspirasi masyarakat kita khususnya warga saya, warga RW 14 mudah-mudahan bisa terrealisasi dengan baik dan lancar dari Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jati Negara Tim Timur Jakarta Goaidi melaporkan selamat menikmati